Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat Dan senantiasa dalam liluan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ummi jilid tajwid Silahkan semuanya dibuka buku umminya halaman 7 Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini Terlebih dahulu mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim Hari ini kita akan mempelajari materi baru yaitu Bab 5 Hukum lafal Allah Hukum lafal Allah dibagi dua Tafkhim dan tarqib Jadi hukum lafal Allah itu ada dua yaitu Tafkhim dan tarqib Ketika kita menemukan lafal Allah Pasti disitu ada hukum bacaan Bisa Tafkhim dan tarqib Kapan dinamakan hukum lafal Allah dibaca tafkhim Dan kapan dinamakan hukum lafal Allah dibaca tarqib Yang pertama Hukum lafal Allah dibaca tafkhim Kapan hukum lafal Allah dibaca tafkhim? Dibaca tafkhim jika lafal Allah didahului harakat fatha atau dhammah Contohnya Jadi lafal Allah dibaca tafkhim Jadi lafal Allah dibaca tafkhim yaitu ketika lafal Allah didahului harakat fatha atau dhammah Selanjutnya kita latihan mengurai contoh bacaan tafkhim Syahidallahu Ada hukum bacaan apa? Hukum lafal Allah dibaca tafkhim Kenapa? Karena ada lafal Allah didahului harakat fatha Karena pada lafal syahidallahu Sebelum lafal Allah di huruf dal itu harakatnya fatha Maka dinamakan hukum bacaan tafkhim Contoh yang kedua Rasulullahi Ada hukum bacaan apa? Hukum lafal Allah dibaca tafkhim Kenapa? Karena ada lafal Allah didahului harakat dhammah Apa itu lafal Allah dibaca tafkhim? Dibaca tafkhim jika lafal Allah didahului harakat fatha atau dhammah Contohnya Syahidallahu Rasulullahi Demikian materi pembelajaran pada hari ini Jangan lupa nanti di rumah diulang-ulang sampai hafal, lancar, dan terampil Terima kasih Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Alhamdallah bersama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh